Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ibu adalah Nessa Estiani dari SD Negeri 1 Walahar. Anak-anak hebat, kali ini sedang menyaksikan santap ilmu dari channelnya. Kali ini kita akan belajar materi tentang komposisi dan dekomposisi bangun datar matematika kelas 4 SD BAB 5. Komposisi bangun datar bisa diartikan dengan menggabungkan. Banyak benda-benda sekitar kita berbentuk gabungan dari bangun datar. Salah satunya adalah permainan tangram, atau bisa kita sebut dengan puzzle Cina. Di sini terdiri dari 5 segitiga, kita bisa cek di sini. 5 segitiga, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1 persegi, di sini ada 1 yang warna kuning dan 1 jajar genjang. Yang warna ungu. Selanjutnya, mari kita lakukan kegiatan bersama-sama ya anak-anak hebat. Di sini kalian perlu siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, ada kertas lipat warna-warni, gunting, lem, dan alat tulis. Nah, di sini kalian bisa, nanti kertas lipatnya bisa dibuat gambar seperti ini ya anak-anak hebat. Bisa perhatikan di depan. Nah, coba perhatikan anak-anak hebat. Di sini, untuk membuat gambar seperti ini, kita bisa membuat langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita bikin terlebih dahulu masukkan angka 1 dan angka 2. Seperti gambar yang pertama di sini, langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa memasukkan nomor 4 dan 5. Kemudian langkah yang ketiga, kita bisa memasukkan angka yang selanjutnya, yaitu 6 dan terakhir, yaitu angka 7. Nah, di sini ya angka 7 ya anak-anak hebat. Nah, coba kalian periksa anak-anak hebat gambar apakah di sini, yaitu menampilkan sebuah persegi. Ya, berbentuk persegi di sini anak-anak hebat. Selanjutnya, perhatikan lagi ya. Di sini ada yang namanya itu dekomposisi bangun datar, atau nama lainnya itu memecahkan yang anak-anak hebat. Sekarang perhatikan anak-anak hebat. Dekomposisi bangun datar ini bisa diartikan sebagai suatu proses memecah menjadi dua atau lebih dari dua bangun datar yang lebih sederhana. Sekarang perhatikan anak-anak hebat, di sini ada gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Coba perhatikan yang ibu lingkarin ya anak-anak hebat. Di sini ada tiga bangun datar. Kalian bisa cek bersama-sama anak-anak hebat. Yang pertama di sini ada gambar segitiga siku-siku. Ada berapa ya anak-anak hebat? Kita periksa bareng-bareng. Satu, kemudian dua, dan tiga. Wah hebat. Ada tiga. Kemudian kita cek lagi. Yang segitiga sama sisi. Ada berapa anak-anak hebat? Kita cek lagi. Di sini ada dua. Kita cek bareng-bareng. Satu, dua. Ya, betul. Ada dua. Kemudian untuk gambar perseginya. Persegi di sini ada satu. Dan yang terakhir yaitu jajar genjang. Jajar genjang di sini. Lihat warna kuning. Kalian bisa cek. Di sini warna kuning ya. Ada juga satu. Nah, ya. Semoga anak-anak hebat bisa mengerti ya. Kita ikutin lagi selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa berlatih anak-anak hebat. Coba perhatikan di sini ada sebuah bangun datar. Nah, bangun datarnya itu bisa berbentuk seperti rumah. Di sini itu ada segitiga. Segitiga sama sisi. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian ada jajar genjang. Kemudian ada segitiga sama, segitiga siku-siku. Ya. Ya, coba sekarang perhatikan anak-anak hebat pertanyaannya di sini. Susunlah seberapa bangun datar tersebut sehingga menjadi satu bangun datar yang berbeda dengan gambar tersebut. Jadi di sini kita disuruh menyusun gambar yang barunya itu seperti apa. Selain gambar yang terdapat di gambar, yang ada di gambar ini ya. Kalian bisa perhatikan di sini anak-anak hebat. Ya. Perhatikan. Di sini kita bisa pecahkan anak-anak hebat. Yang pertama, nah coba perhatikan kita bersama-sama. Ada keterangan. Nah, perhatikan di sini yang pertama, ada gambar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi kita bisa letakkan di atas. Kemudian ada gambar di sini, segitiga siku-siku. Siku-siku kita letakkan sama seperti gambar yang pertama. Kemudian ada gambar siku-siku lagi yang di atasnya juga, kita sama letakkan juga yang di sini sama. Kemudian di sini, apa perbedaannya anak-anak hebat? Yang perbedaannya itu ada di persegi panjang yang ada di bawah sini. Nah. Persegi panjang yang ada di bawah ini bisa kita letakkan di samping-sampingnya anak-anak hebat. Yang pertama, kita letakkan di samping yang ini. Sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanannya kita letakkan juga ke sebelah kanan. Nah. Satu lagi, untuk jajar genjang yang tadi posisinya dia tegak ya. Sekarang posisinya itu dia lurus di sini. Nah. Sejajar dengan segitiga sama segitiga siku-sikunya. Nah. Lebih mudah kan anak-anak hebat gambarnya seperti ini. Setelah dari awal gambarnya itu dia berubah. Berubah nih ya. Dia berubah menjadi gambarnya itu lebih sederhana lagi. Mudah-mudahan anak-anak hebat bisa mengikutinya ya. Sekarang perhatikan lagi anak-anak hebat. Di sini ada lagi bentuknya itu persegi. Di sini kalian coba perhatikan. Lakukan dekomposisi berbagai macam bangun datar yang ada pada gambar berikut. Anak-anak hebat, di sini kalian hanya bertugas memecahkan saja. Coba kita bersama-sama memecahkan bersama-sama ya anak-anak hebat. Nah di sini itu nanti ada trapezium, ada persegi, kemudian ada segitiga, kemudian ada jajar genjang. Nah bentuknya seperti apa sih anak-anak hebat? Nah bentuknya seperti ini. Kita cari bersama-sama seperti yang ada di gambar di atas. Kita kelompokkan satu-satu ya anak-anak hebat. Pertama untuk trapezium, kita hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ada berapa anak-anak hebat? Ya hebat, ada tiga. Kemudian untuk gambar segitiga. Segitiga yang ini, kita cek juga anak-anak hebat. Ada satu, dua, tiga, empat. Wah lebih banyak ya, ada empat. Kemudian untuk yang persegi. Persegi di sini, kita juga bisa cek di sini ada berapa ya? Satu, dua. Wah ada dua, kita tulis juga dua. Kemudian yang terakhir yaitu jajar genjang. Nah karena di sini ada posisinya satu, kita bisa kelihatan. Yaitu cuma satu. Lebih mudah ya anak-anak hebat? Ya, ibu rasa materi hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya anak-anak hebat di lain waktu untuk channel Santap Ilmu. Salam anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.